Oh iya jadi gini loh DPO itu kan daftar pencarian orang yang memang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dalam hal menuntaskan penyidikan yang tertunda menjadi satu kewajiban daripada pihak kepolisian dengan segala macam cara untuk mencari orang yang dituju sesuai dengan apa yang diumumkan ciri-cirinya, umurnya, secara fisik kemudian secara kedataan dan sebagainya artinya ini menjadi kewajiban dan keharusan pihak kepolisian menuntaskan itu yang memang pun yang diinginkan oleh masyarakat oke nah sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kemudian polisi mau melanjutkan mencari sosok ini karena ini sudah menjadi atensi publik karena ini juga sudah menjadi perhatian pejabat dan pimpinan negara tentunya dengan segala macam cara polisi pasti akan mencari dan saya yakin kok sejauh ini pori ini masih banyak yang benarnya tidak semuanya salah oknum pengacara juga banyak oknum pengacara polisi juga tentunya banyak nah kalau kita kemudian blind shot ya artinya nembak bebas gitu ya semua pasti salah kan gitu tapi dengan kejadian hari ini yang kemudian kemarin sudah menetapkan satu orang tersangka kemudian dibatalkan penetapannya oleh pra-peradilan maka menjadi satu apa ya satu gambaran bahwa prosesnya itu salah kan gitu maka apa tindak lanjutnya ya diperbaiki prosesnya prosesnya yang diperbaiki dan tentunya internal dari pihak kepolisian juga pasti dan saya yakin sudah memperbaiki dan sedang dalam perjalanan menuju kebaikan itu dan kita harus dukung kalau memang polisi kemudian kita gak percaya lu mau percaya sama siapa lagi kan gitu mau dukung gak mungkin ya sama polisi lah kita harus percaya dan kita harus menanamkan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian sebagai penjaga daripada lingkungan sosial dalam hal-hal ini menjaga keamanan dan ketertiban kita wajib percaya itu sebagai individu hukum dan sebagai apa namanya anak bangsa kita harus tahu dan kita harus percaya poli benar dalam hal-hal ini untuk menjalankan proses-proses selanjutnya ketika terjadi ketidakbenaran dalam proses maka diperbaiki bukan kemudian lumbung padinya lu bakar kalau ada hama ya gak makan semua karena lumbungnya udah murup udah habis maka oknum-oknumnya yang kemudian diluruskan sama halnya bahwa penjahat dia disekolahin di dalam lapas dibina untuk dilahirkan kembali menjadi orang baik dan tentunya polri hari ini jauh saya yakin kok saya yakin banyak disana yang memang sudah melakukan perbaikan-perbaikan tapi semua butuh proses tidak balik tangan begini tidak semudah tapi semua proses insyaallah mudah-mudahan lambat laun akan terbuka lebih luas karena udah banyak melibatkan mantan kabar eskrim mantan waka polri mantan jenderal-jenderal yang punya posisi lah bahkan juga mantan kapolda jauh barat kita dukung upaya polri jangan kemudian kita mikir negatif terus gak kesudahan nanti kita bingung mau laporan polisi sama siapa sama gue kan gak mungkin mau laporan sama RT RT bingung mau laporan sama siapa menteri bukan keundangan gue ya wajib lah kita percaya dan kita dukung upaya yang dilakukan oleh polri dan satu hal polri sendiri secara internal kasus sambu dia berani untuk menuntaskan kenapa ususan sepele begini kira-kira kan tidak bisa dituntaskan saya yakin akan tuntas kok percaya deh polri akan menggunakan jalurnya saya memandangnya begini ini kantor polisi saya ilustrasikan satu kantor yang bermasalah cuman dari kantor ini ada seratus ruangan oke ada seratus ruangan yang bermasalah cuma satu ruangan apa kemudian kita menghukum yang 99 yang ada kaitannya kira-kira gitu artinya apa ketika memang terjadi demikian andai kata dugaan itu benar adanya kan oknum bos oknum yang bertindak semena-mena maka kemudian jangan kemudian disalahkan seluruh polisi salah ya gak boleh ya yang di kamar itu saja yang disalahkan siapa orangnya A, B, C, D panggil ini ada laporan begini benar atau tidak periksa secara internal ada propam kemudian juga ada apa namanya pengawas-pengawas yang lain secara internal lah kalau memang tindakannya salah diluruskan oknumnya ya disekolahin lagi diberikan hukuman secara internal kan itu apakah tidak naik pangkat dipindahkan sebagainya kalau memang itu kemudian gara-gara satu orang citra pori ini jadi tidak baik jangan kemudian kapori udah benar kapoda udah benar kapores udah benar misalkan kaposeknya benar oknum satu dua orang ini gak benar kemudian sampai semuanya salah gak boleh gak boleh kita memberikan pun gak bisa gak bisa gak bisa gak boleh ya dalam hal ini kan pori sudah jauh bertindak ya sudah melakukan reposisi sudah melakukan kemudian apa namanya restrukturisasi perkara lagi mencari benar-benar dan kita juga kembali ini kan banyak orang yang terlibat kemudian banyak pihak yang terlibat tentunya pori tidak akan mau bergegabah juga main timbak sono timbak singa saya yakin pori punya sumber daya manusia yang mumpuni punya peralatan yang mumpuni dan bahkan kita saya baru baca ya kalau gak salah sudah terbongkar ya secara yang tadi bilang tuh scientific ya investigation itu SCI ya scientific crime investigation itu sudah bisa kebaca ke record tuh chattingan-chattingan yang sebelumnya ya kalau gak salah saya baca di media kalau salah nanti tolong diralat artinya apa pori bekerja kan pori juga manusia pori juga lembaga yang memang harus menjaga maruahnya tidak akan mungkin pori mengorbankan lembaga yang begitu besar hanya untuk melindungi oknum-oknum itu gak mungkin percaya deh sama saya kita juga pengacara begitu bro emang gak ada pengacara nakal banyak pertanyaannya apakah diberikan penghukuman organisasi pasti memberikan penghukuman tapi bukan berarti kita lagi kerja terus pengacara satu yang bermasalah semua pengacara dianggap salah ya gak gitu itu sama di tubuh pori pasti ada perbaikan di situ juga di kejaksan pasti ada perbaikan begitu juga di pihak apa namanya hakim pasti ada perbaikan pasti dah karena semua ini akan menuju Indonesia yang lebih bermartabat akan menuju Indonesia yang lebih apa namanya benar-benar penegakan hukum itu ada dan perlahan tapi pasti regenerasi cerdas bangsa ini oknum-oknum itu akan tersingkir dengan sendirinya dan akan terlahirkan generasi-generasi emas kita polisi-polisi yang bagus masih banyak pengacara yang baik masih banyak jaksa yang memang taat dan berkadilan masih banyak apalagi hakim yang punya nurani yang memang perwakilan daripada itu akan lahir percaya sama saya kita jangan putus hasa dengan keadaan seperti ini ini adalah proses menuju ke sana kita nikmatin sama-sama dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua dan boleh dikatakan nantinya 2-3 bulan ke depan ada kasus-kasus yang lebih besar lagi yang akan terungkap karena sudah mulai banyak orang yang mau aware peduli dengan keadaan sesamanya dan juga banyak juga secara internal polri internal kejaksaan internal hakim bahkan internal pengacara juga yang ingin adanya perubahan di republik ini jadi kita nikmatin sama-sama kita tonton dan kita lihat jangan sampai kita punya rasa putus asa ya yang pasti begini mereka kan sekarang sedang menjalankan masa hukuman sesuai dengan apa yang sudah diputuskan dalam sidang sebelumnya upaya pengacara sebelumnya juga sudah mengajukan banding mungkin kasasi mungkin saya juga jujur saya gak detail ya sekarang mengajukan PK ini adalah proses hukum luar biasa yang dilakukan jadi prosesnya itu sudah sesuai dengan rule of the game sudah sesuai dengan aturan mainnya maka bersabar menunggu keputusan hasil akhirnya seperti apa dan mudah-mudahan juga boleh dikatakan hakim ini akan dipilih benar-benar hakim yang akan menyidangkan dengan memiliki nurani yang benar-benar utuh yang berani dan mau mengoprek ulang memeriksa ulang prosesnya judek faksi maupun judek jurisnya ini dibalikkan ke tempat yang semula dan ini akan menjadi menjadi apa namanya konstruksi hukum yang pada akhirnya akan tergambar dimana kurangnya dimana yang benarnya dan dimana ketidakbenarannya ini proses natural secara hukum maka apa yang mereka tunggu ini boleh katakan apa yang mereka lakukan pula ini oleh 8 atau 7 terpidana ini sudah akan melakukan upaya dan bahkan sudah melakukan upaya maka itu jalan terbaik buat mereka dan kita pantau saja kita pantau karena banyak orang-orang pintar dan cerdas hari ini yang terlibat dan masyarakat sekarang memantau hakim juga tidak akan gegabah jaksa juga tidak akan gegabah pengacara juga tidak akan gegabah apalagi proses hukum baru dalam hal ini pihak kepolisian juga tidak akan gegabah untuk menetapkan tersangka yang sesuai dengan maunya dia tapi sesuai dengan mekanisme hukum saya yakin itu ada jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya selamat menikmati